Oke, untuk kali ini kita akan menambahkan tabel barang ke database kita Jadi, kita akan tambahkannya di Laravel Dan kita akan pakai migration Jadi, kita akan buka dulu modelnya, migration, sama kita kanvasiturnya juga Minus M, ini make model untuk membuat model barang Kemudian, minus M untuk buat migration, sama S selalu dibuatkan seternya Oke Kita cek di Nah, ini barang Pertama, kita akan pakai barang jadi S-nya Nah, setara default, nanti Laravel akan bergaya jadi plural R Yaitu, kalau bahasa Inggris-nya ada S atau S Kita akan nebus aja, karena aneh kalau barang Karena disini dia diluar default, maka kita beritahu bagi model Kalau kita akan pakai tabel barang Selanjutnya, kita akan ngak open lagi Kita letak dulu 1 string M Hmm 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 Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton!